Inilah News Flash Yobis, edisi 10 Januari 2024, bareng gue Wendiananto. Mari kita cek 5 berita paling panas dalam 24 jam terakhir. Jagat maya dihebohkan dengan pengakuan Marsyanda di Rukiah sebelum berobat ke psikiater akibat bipolar. Melansir dari kanal Youtube Dr. Richard Li Pekan ini yang mengaku, pernah gue di Rukiah, keluarga gue worry banget sebelum ke psikiater, ini si Caca kenapa kok jadi kayak orang lain. Padahal sebelumnya ada sebuah cerita yang enggak gue ceritakan ke keluarga dan ke siapapun. Gue enggak tahu penyebabnya, gue dibawa ke psikiater tapi sebelumnya sempat di Rukiah dulu. Dikelilingi Ustaz terus didoain. Enggak apa-apa, yang penting sekarang Caca sehat, kita doakan semoga ke depan makin bahagia lahir dan batin. Setelah resmi mundur dari program Brownies akibat ditegur KPI, Ivan Gunawan menyinggung fenomena cowok melambai di masyarakat. Ivan Gunawan menilai ini bukan salah program TV semata. Medsos juga berperan signifikan. Lewat Instagram stories pekan ini, ia menulis, makin banyak yang terbang melambai. Bukan karena mereka nonton TV sis, tapi karena main Medsos. Jagain tuh HP anak kalian, awas gedenya pada terbang. TV mah jangkauan nasional. Medsos internasional sis. Ayo para orang tua, coba dicek. Anaknya di Medsos ngapain aja ya? Umroh ke Tanah Suci tak serta-merta meredam isu gonjang-ganjing rumah tangga Ria Ricis dan Tau Kurian. Kepada jurnalis di Jakarta, 9 Januari 2024, Tau Kurian mengklarifikasi isu ribut dengan Ria Ricis termasuk kondisi kesehatan mental sang istri. Yang mengatakan, Intinya mohon doanya saja, namanya juga rumah tangga, pasti ada berbagai masalah. Nah, untuk isu kesehatan mental itu mungkin tanya ke Ricis langsung ya. Pokoknya intinya mohon doanya saja. Mas Rian kok gak mau menjelaskan kondisi kesehatan mental Pak Iqis? By the way, masih satu rumah kan? Setelah viral video, Ria Ricis diduga menangis saat berdoa di Tanah Suci. Si publik penasaran doa apa ya yang dilantun Tau Kurian saat umroh kepada jurnalis di Jakarta pekan ini yang menepis kabar miring, seraya mengaku, mendoakan rumah tangganya. Tau Kurian bilang begini, Gak ada yang miring, kabarnya gak ada yang miring kayak begini. Mohon doanya saja, banyak banget doanya. Pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik-baik saja. Beneran ya mas, gak ada yang miring kayak begini. Ntar tau-tau pergi ke... Sono. Video Selena Gomez dan Taylor Swift diduga lagi gibah di ajang Golden Globe Awards 2024 pekan ini viral. Isu lain menyebut mereka berbisik-bisik setelah Selena Gomez ingin berfoto bareng Timothee Chalamet. Namun pacar sang aktor yakni Kelly Jenner tidak mengizinkan. Cocok logi ala netizen ini viral hingga diberitakan sejumlah media luar negeri. Selena Gomez kemudian mengklarifikasi dengan mengatakan Enggak, aku bilang pada Taylor tentang dua temenku yang berkencan. Tapi ini bukan urusan siapa-siapa sih. Netizen, jangan berburuk-buruk sangka. Mbak Taylor dan Mbak Selena mungkin bukan lagi gibah, melainkan transfer data. Sekian News Flash Yobis, gue Wayan, Biananto Hempas. Bye!